Indonesian management is by walking around Yaitu harus turun sendiri Tidak bisa di belakang lain Perang dagang yang tadi disebutkan Di satu sisi sebagai ancaman Di sisi lain kita lihat sebagai peluang Memang uang rakyat harus bertanggung jawabkan Yang itu adalah sepenuhnya Tadi di pengantar Saya katakan tentang Capaian stabilitas harga Resepnya apa sih Pak? Pertama Saya harus menyatakan Bahwa itu bukan Hasil karya dari satu kementerian Dan untuk Bisa mencapai itu Orkestrasinya Langsung dipimpin oleh Pak Jokowi sendiri Presiden Jokowi sendiri Kenapa? Karena Ini kerjasama antar kementerian lembaga Dan sampai di daerah Kami menerjemahkan Apa yang digariskan Apa yang diperintahkan Dan orkestrasi yang diatur oleh beliau Sebagai contoh Bagaimana transportasi ini bisa jalan Bisa nyampe distribusi itu Jauh hari sebelum Sebelum puasa Sebelum puasa itu Saya pastikan itu nyampe Dan untuk itu langsung di bawah koordinasi Karena antar kementerian lembaga Memang kita bisa berhubungan langsung Tetapi karena itu dimonitor Dan di dalam rapat-rapat kabinet Khusus diselenggarakan untuk itu Maka beliau langsung seperti biasa Sangat detail Ini harus lakukan ini Harus lakukan ini dan sebagainya Kalau barang itu tidak tersedia di daerah Tidak tersedia langsung di lapangan Maka potensi kenaikan satu dengan lain makin tinggi Jadi sisi transportasi Di luar dari sisi produksi Sisi barang yang harus tersedia Suplai dan seterusnya Yang kedua yang mempunyai peranan Terus terang adalah Satgas Pangan Satgas Pangan Terdiri dari berbagai lembaga Satgas Pangan Polri Itu bekerja sama dengan kita Untuk langsung turun ke lapangan Dan Kerja sama dengan pemerintah daerah Mas Kohar Indonesian management is by walking around Yaitu Harus turun sendiri Tidak bisa di belakang layar Itu pun perintahnya Pak Presiden Jokowi Kalau Presiden satu kali menteri Harus datang dua kali minimal Dirjen artinya harus empat kali Dua kali lipat terus semuanya Dan turun ke bawah Turun ke bawah Lakukan periksa langsung sendiri Untuk memastikan Makanya saya Bukan hanya saya sendiri Tetapi juga Semua Eselon satu Saya bagi tugas Seperti core will Jadi Eselon satu bertanggung jawab Yang ini wilayah mana saja Ini provinsi mana saja Sehingga mereka lah bertanggung jawab Untuk berkomunikasi dengan Disperindaknya dari masing-masing provinsi Nah proses evaluasinya setiap? Setiap hari pada saat sudah itu Setiap hari ya? Setiap hari karena Dirjen perdagangan Dalam negeri kita Menjadi ada poskonya Ya ya Tetapi jauh hari sebelumnya Kita sudah memonitor Dan kita melakukan langkah persiapan Eselon dua Dia bertanggung jawab Lebih kecil lagi Jadi seluruh berjenjang Dan Kita pada waktu Bulan puasa Dua minggu sebelum hari 20 hari Itu 220 staff Kementerian perdagangan Ada di pasar Turun di lapangan Dan di pasar Lihat satu persatu Benar enggak Kurang enggak Yang semula kita percayakan kepada Dinas Untuk mereka terus memantau Tetapi ini kita turun sendiri Bersama dengan Dinas Bersama dengan Satgas Bahkan secara khusus Saya meminta Pertujuan dari Kasatgas Juga dengan Pak Kapolri Tolong pada waktu kami turun Di saat-saat terakhir itu Berseragam polisi Kenapa seragam itu sendiri dihormati Tidak ada Tidak ada Penekanan dan sebagainya Tetapi Dilihat dari seragamnya dulu Dilihat seragam Ditanya Ketersediaan Namun Bukan hanya itu Kalau seandainya Kita tidak mampu Menyediakan Beras itu Beras Bahan pokok utama Pada waktu 2 tahun ini Yang lalu itu Kami bersama dengan Bulog Saya sendiri bersama dengan Dirut Bulog turun Dan Bulog kita minta Untuk bisa menyalurkan Beras Seluruh pendagang beras Di pasar Harus tersedia Menjual beras Bulog Dia tidak Bulog tidak mempunyai jaringan Sampai ke situ Tidak mempunyai Tidak mampu menjangkau itu Bagaimana caranya lah Kerjasama dengan swasta Jadi swasta turun sana Bagaimana dengan Minyak goreng Kita kerjasama Mereka dengan Sampai dengan distributornya Itu turun Jadi bahan-bahan pokok Seperti itu Wajib tersedia Dan kita di Harga eceran tertinggi Ini semua Dimonitor langsung oleh Bapak Presiden Jokowi Terima kasih telah menonton! Hai Terima kasih telah menonton! selamat menikmati